Selamat sore teman-teman, kali ini saya akan coba memperlihatkan ada berapa klik video nanti ya Itu yang menurut saya cukup bagus tentang kasus cacing pita pada ayam petelur yang dipelihara di dalam catch battery Kalau kita perhatikan, ayam petelur itu kan dipeliharanya seperti ini ya Di dalam baterai ya, kayak seperti ini Artinya ayam itu tidak kemana-mana gitu Di poin penting pertama yang harus kita ketahui adalah ayam ini tidak kemana-mana, hanya di sini saja gitu Kalau ayam seperti ini kena cacing atau terpapar cacing Artinya bibit cacing itu pasti ada yang membawa ke ayam ini Bukan ayamnya yang mencari-cari cacing di bawah atau berkeliaran Kalau pada ayam kampung atau hewan-hewan yang dipelihara di umbar ya mungkin itu masuk di akal ya Kalau kasus itu terjadi pada ayam kampung, cacing kita mau cacing gelang gitu ya Cuman kalau untuk ayam seperti ini yang dipeliharanya, dia tidak kemana-mana gitu Jadi sesuatu yang masuk ke mulutnya itu tergantung apa yang ada di depan mulutnya Mulutnya atau apa yang masuk ke mulutnya ada yang mengantar gitu Nah ini menjadi poin penting Tentang penanganan cacing sebenarnya Ada beberapa video nanti yang menjadi krusial dan penting sekali kalau menurut saya Tentang bagaimana menangani cacing di lapangan berdasarkan video tersebut Nah ini contoh khusus ayam yang kena cacing ya Ini adalah cacing yang mewasa, cacing pita, kestoda Ini kemungkinan ray leidina ya kemungkinannya Ini adalah cacing mewasa, dia bentuknya seperti pita ini Seperti ada segmen-segmen seperti itu Seperti kita melihatnya seperti Rail kereta api Segmen-segmen ini nanti akan terputus satu-satu Setelah dia mateng Mateng, duasa Dia akan putus satu-satu Nah akan masuk ke usus bagian belakang Ini bagian belakang Dan dia akan menjadi seperti ini Proglotid putusan-putusan dan itu Nah ini terlihat hidup bergerak ya Nanti ada videonya ya Ini bergerak hidup dan di dalamnya ada telur-telur cacing yang mateng Dan ini akan keluar Proglotid ini akan keluar Bersama kotoran setiap harinya Jadi ayam yang di atas Kemudian mengeluarkan kotoran ke bawah Dengan mengeluarkan tadi yang proglotid tadi itu Yaitu potongan-potongan dari semen Dari cacing pita yang sudah mateng tadi Dan itu keluar bersama kotoran Dan sampai di bawah Itu ternyata akan digerumunin Akan disantap menjadi makanan yang mewah Bagi banyak ragam serangga yang ada di bawah Kalau kita lihat disitu kan ada kumbang Itu mungkin perengki itu ya Kemudian serangga-serangga yang lain Ada semut, ada lalat Nah kalau kita perhatikan ini Coba ini ada semut yang membawa proglotid Udah proglotid itu akan terpotong-potong Ada semen yang keluar Ada sesuatu yang keluar Nempel Nanti dia akan tercecer-cecer kemana-mana Nah yang jadi pertanyaan adalah Dari video ini Ternyata serangga yang di bawah itu Ternyata proglotid itu merupakan Makanan yang paling mewah Yang paling lezat bagi berbagai macam serangga Artinya mereka serangga itu Tidak menyadari bahwa yang mereka makan itu adalah Telur-telur yang cacing Yang di dalam proglotid itu Yang siap, yang sudah matang Dan itu masuk ke perut serangga Seperti lalat ini ya Ini lalat ini Begitu menikmati, menyantap Proglotid itu Seperti diisap-isap Dan itu yang mereka telan Begitu juga semut Begitu juga kumbang rengki Dan sebagainya Nah ini menjadi Poin penting kita adalah Setelah satu ekor ayam itu Setelah satu ekor ayam itu Mengeluarkan kotoran bersama Ratusan proglotid Yang di bawahnya Itu akan disantap oleh Banyak serangga Dan berbagilah santapan itu Telur-telur itu masuk ke Banyak perut serangga Nah yang menjadi pertanyaan adalah Spot turunnya kotoran itu Dengan proglotid di dalamnya Di dalam sebuah spot area Begitu Ternyata setelah dioleh makan serangga Itu akan menyebar kemana-mana Bersama serangga itu kemana Ada yang tercecer Ada yang masuk ke perutnya Ada yang tercecer Dan ada yang masuk ke perut serangga Dan itu akan menyebar Seperti itu Apa yang terjadi setelah Telur itu masuk ke perut serangga Nah ini yang menjadi Poin pentingnya Kalau secara teoretis Sebenarnya Untuk Kasus-kasus cacing kita Atau kestoda itu Perkembangan cacing itu Masih melalui Serangga Sebagai inak Perentara Kemudian Setelah telur Tadi diisap Dari peglotid Atau dimakan oleh Semud Oleh Kelalat Dan serangga yang lain Dan itu Terjadi perkembangan Di dalam Tubuh serangga Cacing itu Berkembang Di dalam Tubuh serangga Dan serangga itu Akan kemana-mana Termasuk nanti Dan hingga Di depan ayam Tepatnya adalah Di pakan ayam Dan ini akan terjadi Estratif berikutnya Jadi poin penting Dari penanganan Kasus cacing pada Ayam itu Terletak pada Penanganan Lingkungan Sebenarnya Yang diobati itu Adalah lingkungan Kalau kita hanya Mengobati ayam Itu hanya Selesai sementara Obat Masuk ke mulut ayam Kemudian Cacingnya mati Keluar Cuman Yang jadi PR Adalah Sisa-sisa Cacing Proglotid Yang sudah Ada di kotoran Yang sudah Masuk ke dalam Tubuh serangga Nah itu Menjadi Rantai Penyambung Kasus Pada prioritas berikutnya Jadi selang 4 minggu kemudian Atau 3 minggu kemudian Ayam itu akan Terulang lagi Walaupun sudah Diberikan obat Cacing pada 3 minggu Atau 4 minggu Sebelumnya Nah sehingga Kasus ini akan Berulang-berulang Terus Seperti itu Justru Orientasi Untuk penanganan Cacing itu Justru pada Pengobatan Atau Treatment Lingkungan Soalnya Kasus-kasus Parasit Seperti Koksi Kemudian Kutu Cacing Itu Adalah Kasus-kasus Penanganan Lingkungan Jadi bukan Sekedar Menangani Ayam Jadi mengatasi Parasit Di tubuh ayam Tidak terlalu Susah Yang susah Itu adalah Menangani Kasus Menangani Lingkungannya Menangani Kerirnya Cacing Koksi Itu juga Susah Untuk dibunuh Disbektan Agak sulit Begitu Begitu juga Kutu Yang terselip-selip Di selah-selah Kandang Kayu-kayu Kandang Kotoran Itu agak susah Mengatasi Kutu Dalam tubuh ayam Itu mudah Mengatasi Koksi Di tubuh ayam Itu juga Tidak terlalu Susah Cuman Mengatasi Lingkungan Yang tercecer Oleh bibit koksi Cet telur-telur Cacing Kutu-kutu Itu juga Yang agak susah Padahal Kalau kita Mengenai Biaya Untuk mengatasi Cacing Pada ayam Ini Besar Karena harga Obatnya Cukup mahal Dan kasusnya Juga akan berulang Lagi Nah oleh Karena itu Untuk menekukan Efisiensi Dan efektivitas Mengatasi Cacing Itu Mari kita coba Mengatasi Penanganan Lingkungan Pertama Adalah penanganan Kotoran Untuk mengutus rantai Dari lalat Karena lalat Dan serangga Itu Lebih yang Kalau Telur cacing Itu ada Di bawah ini Atau Proglotin Ada di bawah ini Selama tidak ada Yang membawa ke atas Selama tidak ada Indang perantaranya Juga Begitu Ya Ini Turut Ayat Tidak akan Terpapar oleh cacing Karena tidak mungkin Cacing itu Bergerak Berjalan sendiri Ke atas Sampai ke Atri Kandang Penanganan yang Kering ampuh Itu adalah Bagaimana Kita Meninkronkan Pengerukan Kotoran Atau Manajemen Kotoran Itu Dengan Manajemen Pengatasan Lalat Dan Pengobatan cacing Jadi Sinkronisasi Pengorokan Kotoran Penanganan Lalat Sekaligus Kemudian Pengobatan Pengobatan cacing Nah ini Yang perlu Disinkronkan Dalam Sebuah PAM Untuk Mengatasi Tidak Berulangnya Atau Memutus Rantai Dalam Waktu Yang Serempak Untuk Mengatasi Cacing Jadi Kalau tidak Serempak Juga Kurang Baik Hasilnya Jadi Kotoran Itulah Manajemen Kotoran Itulah Biang Awalnya Masalah DIFAM Jadi Kalau ini Teratasi Ada budget Sendiri Untuk Mengatasi Kotoran Menur Manajemen Itu Ada budget Sendiri Itu Dari Hulu Itu Kalau Hulu Itu Sudah Terpecahkan Masalahnya Nanti Hilir-hilirnya Sudah Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Masalah Kotoran Ini Masih Menjadi Tidak Prioritas Begitu Nah Ini Banyak Cabang-cabangnya Yang akan menjadi Masalah Yang jelas Lalat Setelah Lalat Ada Cacing Penyakit-penyakit Yang lain Amonia Dan sebagainya Jadi Kalau Satu Urusan Ini Manajemen Kotoran Itu Benar-benar Fokus Dan Kosen Sekali Seperti Kita Kosen Memikirkan Fit Intake Memikirkan Kualitas Ayam Bobot Ayam Produksi Dan sebagainya Nah Seperti itu Juga Mengurusin Kotoran Memplototi Kotoran Itu Umumnya Kasus Cacingan Itu Sering Terjadi Pada Kandang Open House Karena Memang Serangga Agak Susah Kalau Kita Atasi Di Open House Apalagi Di Area-deerah Yang Padat Begitu Seperti Area Seperti Ini Semua Bum Bertumpul Pada Sebuah Area Jadi Penyakit Apapun Termasuk Cacing Ya Akan Kemana-mana Cuman Ada Berapa Kasus Terjadi Di Kandang Close House Memang Ini Agak Unik Biasanya Cacing Penyakit Sekitar Itu Banyak Di Kandang Open Tapi Ini Terjadi Di Kandang Close Untuk Di Kandang Close Kasus Memang Tidak Umum Tapi Ini Masih Jadi Pembelajaran Kita Kenapa Kok Bisa Kandang Close Bisa Terpapar Padahal Kalau Serangga Itu Kita Sangat Sedikit Sekali Bahkan Bisa Tidak Ada Tapi Ini Memang Perlu Kita Belajar Lebih Dalam Lagi Mungkin Ada Yang Bisa Memberi Komentar Masukkan Kenapa Berapa Kasus Cacing Itu Masih Bisa Terjadi Di Kandang Close Mungkin Demikian Teman Teman Mohon Masukkan Mohon Masukkannya Pada Komentar Untuk Kita Semua Kalau Ada Hal Hal Yang Saya Salah Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih